Intro Pemirsa KMP Yunis yang beroperasi di Pelabuhan Gilimanuk, Ketapang, Tenggelam di perairan Gilimanuk selasa petang 29 Juni 2021. Kapal yang mengangkut penumpang dan kendaraan tersebut tenggelam di perairan belakang pasar Gilimanuk saat menjelang malam. KMP Yunis akan bersantar di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 19.05 WIDA saat peristiwa itu terjadi. Menurut informasi yang dihimpun, dugaan sementara penyebab tenggelamnya kapal tersebut adalah blackoutnya mesin dan arus yang lumayan besar. Kapal tersebut menjadi miring dan kemudian tenggelam serta terseret ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk sejauh sekitar 3 km. Kapal yang memiliki rute Ketapang Gilimanuk ini memiliki panjang 56.5 meter dan lebar 8.6 meter. Jenisnya adalah kapal penumpang dengan warna putih strip merah biru berbentara Indonesia. Proses evakuasi penumpang dilakukan dengan melibatkan tim Sar Jemberane dan Buleleng dan dibantu Posal dan Pol Air. Sejumlah pelengkapan penyelamatan dikerahkan untuk proses evakuasi penumpang KMP Yunis yaitu 2 unit Rescue Car Type 2, 1 unit RIP 05 dan Pasar, 1 unit Emergensi Personal Manpack, dan Palsar Air. Sebelumnya salah seorang warga Jineng Agung, Supandi menyebutkan kejadian kapal tenggelam ini setelah pukul 18.30 Wita. Saat itu kapal berada di perairan belakang dan sebelah kapal lainnya datang mendekat ke kapal yang sudah mulai tenggelam tersebut. Semua penumpang dievakuasi dengan kapal lainnya. Surya Dharma Balipos melaporkan.